Menguasai seni kerawitan dan sinden mengantarkan Soimah ke panggung hiburan, ia tersohor sebagai artis multi-talenta sebagai pembawa acara, penyanyi dan komedian di layar kaca. Pemilik nama lengkap Soimah Pancawati ini lahir di Pati, 29 September 1980. Ia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan pedagang ikan Hadi Narko dan Kasmiati. Sejak usia SD, Soimah rajin membantu kedua orang tuanya. Hidupnya memang keras dan penuh kedisiplinan sejak kecil. Bahkan ia harus bangun jam 3 dini hari untuk membantu sang ibu berjualan ikan di pasar. Soimah kecil juga pernah membawa es balok sejauh 200 meter. Selepas SMP, Soimah memilih untuk melanjutkan sekolah ke SMKI. Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia dan mengambil jurusan kerawitan. Hal itu juga didukung oleh tantenya, M.M. Nantini yang menjadi istri dari pemilik pedepokan tari bagong, Kusudiarjo di Yogyakarta. Bakat Soimah pun semakin terasah dan tak jarang ia menjuarai perlombaan kesenian karena kemampuan vokalnya. Di antaranya, juara 1 bintang karaoke dangdut sejating D.I.Y. Juara 1 bintang televisi dan juara Dara Ayu. Kemampuan Shinden Soimah juga semakin terasah setelah bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation. Bahkan, ia pernah ikut tour dunia untuk pertama kalinya bersama komunitas seni tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2011 yang lalu. Sementara karir Soimah di layar kaca dimulai dengan menjadi penyanyi latar pada acara segarek yang tayang di Antevi. Istri dari Herwan, Pran Doko ini juga ternyata dikenal kocak dan jago melucu. Tak jarang ia pun didapuk untuk tampil sebagai komedia. Bahkan, Soimah pernah memandu acara dengan menggunakan namanya sendiri Ed Soimah. Selanjutnya, ibu dua anak ini semakin sering tampil di layar kaca. Ia juga pernah berpartisipasi di acara komedi proyek Sedap Malam dan Indonesia Mencari Bakat. Namanya semakin mencorong setelah bermain di Yuk Kita Sahur yang bermetaforsis menjadi Yuk Kip Smil setelah bulan puasa selesai. Banyak acara berformat variati show juga yang melibatkan dirinya, baik sebagai komedian atau dewan juri. Beberapa acara yang dibintanginya yaitu The Term Show, The Academy Bintang Pantura, Stand Up Comedy, Academy, The Academy Asia, dan The Dance Icon 2. Soimah juga merilis beberapa single bertajuk Pelet Cinta 2014, Woyu Woyu 2015, dan lukisan kisah 2016. Kisah perjuangan dan kesungguhan Soimah bekerja betul-betul membawa perubahan pada hidupnya. Bahkan, ia juga menolong banyak orang. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.